Pemirsa kita ke macanegara akibat curah hujan tinggi, sungai-sungai di Bolivia meluap membuat ribuan orang menjadi korban banjir. Dan dunia 24 jam akan kita awali dengan berita kebakaran besar yang terjadi di sebuah restoran di Santiago, Chile. Seorang saksi yang merupakan pengunjung restoran Vina di Providencia menyatakan api muncul dari bagian dapur restoran. Sebelum petugas pemadam tiba, pengunjung dan karyawan restoran sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam namun tidak berhasil. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan berhasil memadamkan api sekitar pukul 16 waktu setempat. Penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihak borwenang dan pekerja sukarela Bolivia bekerjasama untuk mengirimkan bantuan pada ribuan korban banjir yang meluas sejak Bolivia memasuki musim hujan. Guane, sebuah kota di wilayah utara kota Lapas menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak banjir setelah sungai-sungai di wilayah itu meluap hingga meredam rumah-rumah warga. Banjir yang melanda kali ini telah menyebabkan lebih dari 50 ribu warga harus mengungsi. Badan meteorologi sempat telah mengeluarkan peringatan kemungkinan meluapnya 28 sungai di negara Bolivia. Setelah enam tahun, warga Roma kembali dilanda hujan salju. Hujan salju dimulai pada pukul 2 dini hari waktu setempat dan berlangsung selama hampir 10 jam. Salju yang ketebalannya mencapai 10 cm menyebabkan sekolah ditutup, sementara layanan kereta dan transportasi umum melumpuh. Sejumlah jalan sempat mengalami kemacetan akibat pohon tumbang. Badan Perlindungan Sipil menggerahkan alat berat dan petugasnya untuk membantu membersihkan pohon tubang dan lumpur salju dari jalan.